Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari 10 perusahaan asal Jepang. Komitmen tersebut setara dengan rencana investasi semenilai 5,7 miliar dolar AS atau setara dengan 85 triliun rupiah. Presiden Jokowi Dodo telah berkunjung ke Jepang pada Rabu 27 Juli 2022. Dalam lawatannya tersebut, Presiden Jokowi berhasil meraih sejumlah komitmen investasi misalnya komitmen investasi dari Toyota, Sojitz, Mitsubishi, Denso, Inpex, dan Sharp. Untuk memastikan investor asal Jepang bisa meningkatkan investasinya dengan lancar, Presiden Jokowi mengingatkan kepada Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Pendanaman Modal BKPM, Bahli Lahadalia, untuk mengawal dengan baik. Baik itu rencana investasi hingga proses perizinan dan perluasan dari investasi yang sudah berjalan. Sementara itu, di setelah kunjungan ke negeri Sakura ini, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. Keduanya membahas mengenai rencana penyelesaian protokol Indonesia-Jepang, Economic Partnership Agreement, hingga mengulas beberapa proyek infrastruktur Indonesia yang didukung oleh investor Jepang. Tidak hanya berjumpa dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, pada lawatannya ke Jepang, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Kaisar Jepang, Naruhito dan permaisurinya Masako. Sebagai respons atas sambutan dan penerimaan kunjungannya, Presiden Jokowi pun mengundang Kaisar Naruhito untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.